Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya ampun, cantik dan cakap banget sih. Alhamdulillah. Tentunya masih gak kalah cantiknya. Makasih. Ya udah, cukup dias. Cukup, Mbak. Oke. Jadi selamat datang di podcast kita berjudul Menjadi Remaja. Dan sebelum kita mulai, ada lebih baiknya kalau kita perkenalan dulu sama teman-teman kan ya. Ini disini ada siapa? Ada Mbak Cantik dan Mas Ganteng. Jadi grogi saya. Tambah. Munggu dulu. Atau gak kesamplak. Dari siapa dulu nih Mbak? Dari Ladies First. Oh Ladies First. Halo semuanya teman-teman yang ada di seluruh Jakarta. Perkenalkan nama saya Sri Mulyani. Biasa dipanggil Sri atau Ani. Asalnya dari Forum Genre Kabupaten Bantul. Tepatnya di Pundong. Mantap. Jadi kalau teman-teman nih mau main ke Pundong, jangan lupa mempunyai ke tempat saya. Nanti saya ajak makan Mides. Apa kuih? Mie pedas. Jadi itu makanan khasnya Pundong, Mbak? Apa bedanya dengan mie pedas yang lain? Ya beda karena kalau mie pedas di Pundong itu istimewa. Karena ada Mbak Sri Mulyani. Tapi bukan pakein darwati kan? Gak pakein. Karena dibayari Mbak soalnya istimewa. Jadi dibayari soalnya. Terus ini sudah siapa Mas Ganteng siapa nih? Nama saya Muhammad Henggi Setiawan. Selamat siang teman-teman semuanya yang ada di daerah Sembawa Jakarta. Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Fisiknya iya sih. Tahu gak tau yang lainnya. Mentalnya belum tau ya? Ah gak jelas. Iya. Oke. Tadi udah ya nama saya Muhammad Henggi Setiawan. Terus sekarang kegiatannya apa nih? Kegiatannya podcast. Ya maksudnya kuliah. Kemudian juga di Forum Gendri DIA dan di Forum Gendri Bantung. Sipuk banget ini Mbak. Kuliah dimana Mbak? Kuliahnya di UNY. Oh jurusan? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wow. Jurusan pengucinan seluruh Indonesia. Ya ampun Mbak. Nanti ini bikin puisi gitu deh di Instagram. Karena saya termasuk ke gulungan Buayawati. Oke baik. Mas Henggi hati-hati ya Mas. Hati-hati banget Mbak. Mas-mas yang disini hati-hati. Wah. Enggak. Kalau buat yang ini enggak. Oh udah enggak. Enggak. Saya level. Enggak level. Enggak level. Enggak level. Enggak level. Kriteriannya ketinggian kayaknya. Terus kenapa saya ingin kuliah? Kuliah? Kerja? Kuliah ini alhamdulillah udah. Belum ya. Belum ya. Saya harus berkarya dulu ya kayak gitu ya. Si Joss. Harus berkarya. Anak muda itu harus berkarya. Dan mau rencanakan kayak gitu. Oke kuliah saya di UST Mbak. Ya magister manajemen kayak gitu. Udah tahun keberapa mas? Apanya? Baru masuk? Enggak. Saya udah nyusun tesis nih alhamdulillah. Yes. Semangat mas. Iya. Terima kasih. Kita doanya mbak kayak nang lulus. Amin. Dan berkarya. Pokoknya kita harus merencanakan dari sekarang untuk berkarya gitu. Rencana itu keren ya. Oh iya. Bener banget. Nah ngomong-ngomong berkarya nih. Kita kan disini sedang mau ngomongin ngobrolin soal life skill gitu kan. Terus. Apa sih life skill itu apa yang mas Hengkin dan mbak Sri bisa bagi? Life skill itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau ada yang nanya dan gak paham life skill itu apa. Oke oke. Untuk life skill sendiri itu adalah. Menurut saya mbak nih. Adalah kemampuan atau potensi yang kita miliki kayak gitu sih. Untuk apa? Untuk persiapan ke depan kayak gitu mbak. Jadi kita seorang remaja nih ya. Harus memiliki life skill yang bener-bener istilahnya. Untuk persiapan ke depannya. Jadi kalau kita gak ada life skill itu ya. Gak ada nilai plus lah buat kita. Gak ada bekalnya gitu ya. Nah bener banget. Jadi kalau mau melalui perjalanan panjang itu harus punya bekal. Bener bener gitu kan. Terus life skill itu ada berapa jenis sih? Apa cuma life skill tok tapi ada berapa jenis? Mungkin kan ada kalau aku malah denger ada hard skill dan soft skill. Bidanya apa tuh? Jadi kan ada life skill, ada hard skill dan ada soft skill juga. Kalau life skill itu lebih ke kemampuan untuk bertahan diri di lingkungan sehari-hari yang selalu berubah. Seperti itu. Jadi sebuah kecakapan juga untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kalau soft skill itu lebih ke dirinya sendiri gitu. Mungkin lebih ke kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Mengontrol emosi dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sedangkan kalau hard skill itu kemampuan spesifik yang dimiliki oleh seseorang. Nah kalau hard skill ini tuh bisa dibuktikan. Mungkin dengan piagam, dengan ikut pelatihan dan lain-lain. Kalau soft skill gak bisa dibuktikan. Kamu baik, mana buktinya kamu baik? Gak ada sertifikasi baik ya. Mungkin ada SKCK. SKCK bohong ya. SKCK gampang loh nyarinya. Jadi kan kalau soft skill itu tidak bisa dibuktikan. Contohnya kamu tuh pengertian. Mana sertifikatnya tuh gak ada. Tapi kalau hard skill itu ada. Mungkin kamu jago nih di designer atau di programmer. Biasanya ada sertifikat. Menjahit, memasak gitu. Termasuk hard skill ya berarti. Berarti kalau makan sama tidur itu termasuk hard skill enggak? Waduh, itu kebutuhan. Oke. Terus untuk mengembangkan life skill ini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan teman-teman gitu kan? Karena aku kan denger-dengar kalau teman-teman sekarang ini. Apalagi pas covid gini ya gitu kan. Banyak yang bilang mau kursus itu susah gitu kan. Mau kursusan tutup gitu kan. Mau atau kalau enggak enggak ada biaya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan biar kita bisa improvement, meningkatkan life skill kita gitu kan. Kan tadi bilang life skill itu adalah bekal gitu kan. Kalau kita enggak nambai bekal kan kita kalau jalan jauh, bisa kehabisan bekal di tengah jalan tuh gitu kan. Nah gimana tuh cara meningkatkan life skill-nya? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya mbak ya, itu tuh bisa kita tingkatkan dari hobi kita mbak. Hobi kita apa tuh? Kita gali, bener-bener kita gali. Nanti kita kembangkan. Nah kalau aku kan hobinya misalnya kurasaan, misalnya kumasa ya kan. Jadi aku, apa ya namanya, eksperimen lah istilahnya. Eksperimen, bener-bener mencari. Pokoknya aku juga merapkan sistem kiajar di Wantoro juga. Ada niteni, niroke nambai. Nah poin pentingnya adalah niteni, nambai nih. Kita harus berinovasi kayak gitu mbak. Nah jadi istilahnya kita menggali. Menggali bagaimana caranya kita mendapatkan peluang-peluang. Nah apalagi dengan adanya hobi. Hobi itu bisa jadi untuk wirausan juga mbak. Untuk bisnis juga kayak gitu. Jadi lebih kita menggali dari diri kita sendiri. Hobi kita itu apa sih? Nah baru kita gali kayak gitu. Tadi yang menarik itu apa? Niteni, niroke, nambai. Ada yang bisa ATM amati, tirukan, dan modifikasi. Jadi dari dulu tuh sebenernya kiajar di Wantoro tuh udah punya resep gitu ya. Kalau sekarang- sekarang tuh kan ada yang pakai bahasa Inggris tuh ya. Apa sih? Aku lupa bahasa Inggrisnya susah banget gitu. Tapi dulu kiajar di Wantoro tuh ternyata udah punya konsep gitu kan. Niteni, niroke, nambai. Itu resep yang bagus banget teman-teman untuk ditirukan. Niteni, niroke, nambai, dan menggali hobi gitu ya. Hobi bisa dijadikan sebagai life skill kalian gitu kan. Bisa dijadikan skill yang bagus buat bekal kalian. Terus kalau mbak Zri ada pendapat lain nggak? Kalau dari saya, memang bener banget sih. Saya setuju banget apa yang dikatakan oleh mas Senggi. Kita harus mengembangkan hobi. Kita harus mengembangkan bakat. Tapi terkadang remaja tuh nggak tahu bakat luar. Nah, betul. Nah, mungkin kita kan ikut di berbagai organisasi juga. Dan kita ketika mau tanya bakat kita sebenarnya apa sih yang kita lakukan secara berulang-ulang. Yang kita senang bahkan ketika kita tidak apa ya, tidak diberikan biaya atau kita tidak digajipun. Happy gitu kan. Happy gitu kan. Nah, itu berarti passion kita. Dan kita harus mengembangkannya di situ gitu. Jangan sampai kita gengsi kayak, mungkin masuk kuliah nih ya. Aku harus masuk ke dokteran nih. Karena dokteran kan grade-nya tinggi gitu. Nah, tapi daripada gengsi, nanti kalau pas kita udah masuk, ternyata nggak bisa nih. Bener banget. Cuman ngejar gengsi. Bener banget. Nah, itu bener-bener saya alami waktu mau masuk kuliah, jadi saya disuruh masuk ke ekonomi gitu. Sedangkan masalah angka tuh saya bener-bener nggak suka banget. Bener-bener kayak pokoknya so banget ya. Makanya saya masuk di bahasa Indonesia, karena disana saya nyaman, saya bebas berekspresi sesuai dengan kemampuan saya. Makanya saya disana bisa menjalani semuanya dengan baik. Nah, itu jadi bagi remaja yang pertama tuh kenali diri kamu. Karena orang pertama yang bisa mengenali tuh ya diri kamu sendiri. Betul sekali. Karena kamu itu disanya cuma, eh kamu tuh ini loh. Masih komen doang. Kamu tuh jago puisi loh, kamu gini-gini. Tapi kadang diri sendiri menolong, ah enggak, aku nggak bisa, aku sih kayak gitu. Makanya pertama kenali diri kamu sendiri. Kalau mungkin saya nggak bisa minta bantuan orang yang lebih paham tentang kamu. Ah, bener. Kuyuh kamu yang bener banget sama kamu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Itu tuh yang paling jarang itu kan kita minta bantuan ke orang lain ya. Karena kita udah takut duluan gitu kan. Udah nggak yakin duluan, udah nggak pede duluan gitu kan. Padahal sebenernya kalau kita itu membuka diri gitu kan, kita minta tolong gitu kan. Kita minta tolong, eh aku kalau gini bagus nggak sih menurut kamu gitu kan. Aku kalau gini cocok nggak sih menurut kamu gitu kan. Tapi nggak berarti saran mereka ditelan bulat-bulat tetap itu tadi. Percaya pada diri sendiri dulu gitu kan. Oke. Di filter juga. Di filter juga gitu kan. Terkadang juga remaja itu merasa, ah aku tuh nggak punya bakat. Aku tuh nggak kayak dia, pinter ini, pinter ini, pinter ini. Sebelum bertanya udah merasa rendah. Iya, rendah. Rendah. Sebenarnya tidak baik banget buat pengembangan diri. Kalau saya percaya setiap anak itu pasti punya bakat, punya kemampuan tersendiri. Dan itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan yang lain. Iya, bener banget. Makanya itu marah. Itu pengalaman pribadi banget sih. Nggak pedean. Apalagi sekarang tuh kan sosmed ya. Sosmed itu kan bener-bener, aduh ya ampun kayak toxic banget deh. Racun banget kalau kita nggak bisa ngontrol gitu kan. Karena kita kan banding-bandingin sama teman-teman kita kan. Apalagi kalau yang punya bakatnya tuh fotografi atau videografi yang bener-bener visual kayak gitu. Biasanya kita ambilnya. Aduh dia kalau moto bagus banget deh. Tapi kan nggak tau dia tuh motonya bagus tuh karena udah ada usaha di belakang. Prosesnya di belakang gitu. Jadi yang harus dilihat tuh nggak cuma hasilnya yang jadi tapi prosesnya itu sebenernya. Kebanyakan orang-orang maja sekarang tuh liatnya instanya. Oh ini kayak gitu. Dia nggak feedback ke belakang-belakang. Nggak ngeliat prosesnya gitu. Nggak ngeliat prosesnya. Jadi kalau ini sih kalau teman-teman tuh ya kalau liat di sosmed atau di media yang lain. Ingat suatu produk itu biasanya ada usaha yang panjang. Terus ini kan kalau kita berusaha, kalau kita jalan itu kan bisa ada tujuannya ya. Ada goalsnya gitu kan dalam hidup kan. Nah salah satu goals atau tujuan hidup yang lagi ngetrend sekarang itu kan financial freedom gitu kan. Jadi kebebasan secara finansial gitu kan. Menurut kalian financial freedom tuh apa sih? Bagaimana gitu loh. Menurut Mbak Sri, menurut Nas Hengki sendiri tuh. Bagaimana yang lagi ini sih, yang lagi ngetrend tuh 100 juta di usia 25 tahun gitu kan yang lagi viral. Iya bener-bener itu. Aku nonton itu tuh ya langsung merasa itu tadi nggak pede. Gue 30 tahun lebih baru sampai begini. Iya. Ya akun gitu kan. Itu menurut Mbak Sri sama Mas Hengki gimana nih? Mas Hengki dulu deh. Mas Hengki dulu deh. Aku ya? Iya. Nggak, sampingku. Ma? Sampingku. Aduh Mbak. Aku udah minder ya kan? Aku udah mendekatkan loh. Bukan yang beda. Iya loh. Ya aku bisa minder. Itu usia segitu udah dapet. Aku ya belum loh Mbak ya. Ya pokoknya intinya kita tuh jangan sampai, tadi Mbaknya minder ya Mbak ya. Jadi lebih kita itu menggali potensi yang kita miliki. Nggak apa-apa. Kita proses setiap orang itu berbeda-beda. Nah. Karena kadang ada orang itu yang lebih mengunggulkan. Loh aku berusia 25 tahun udah punya berapa ratus juta kayak gitu. Karena setiap orang itu prosesnya itu beda-beda. Jadi kita harus menggali, memang istilahnya tumbuh kembangnya itu berbeda-beda. Jadi nggak ada yang istilahnya adalah. Starting pointnya beda-beda. Iya beda-beda kayak gitu. Ada yang instan, ada yang istilahnya harus berproses kayak gitu. Harus kutu di pupuk istilahnya kayak gitu ya kan. Ya jadi pokoknya lebih dari kemampuan kita. Tadi Mbak sering banyak percaya diri dari diri kita sendiri itu. Nggak apa-apa. Kita nggak usah dengerin omongan orang lain. Yang penting kita tetap berproses aja kayak gitu. Percaya pada proses. Iya bener kayak gitu. Karena proses tadi berbeda-beda siap orang kayak gitu. Aku ada quotes nih ngomongin proses. Orang yang sukses itu adalah ia yang mampu secara proses. Bukan yang mampu secara material. Aduh jadi malu saya. Siapa tau nanti ada yang nanyain Instagramnya apa Mbak? Nanti ya di bawah ini ya. Kalau mau menghubungin Mbak. Sekarang kalau dari saya ya Mbak. Sekarang itu memang social media itu luar biasa banget. Dan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita jangan mudah terpengaruh. Itu susah banget. Susah banget. Sekarang tuh. Padahal kita tuh pinginan dong. Apalagi Mbak. Yang perlu kita tanamkan yaitu. Jangan mudah terpengaruh. Karena apa? Saya melihat di lapangan itu. Kan ada nih banyak-banyak selebgram yang sukses. Yang apa ya. Mungkin dia sukses terus dapat uang banyak gitu. Orang lain mau ikut-ikutan. Itu loh. Jadi semuanya mau jadi selebgram. Semuanya mau jadi tiktoker semuanya. Nah itu yang ngebaik. Kalau seumpama semuanya jadi seperti itu. Nanti yang mau jadi contohnya desainer siapa. Yang mau jadi programmer siapa. Yang mau jadi penjahit siapa. Ya sebenarnya mudah banget ya. Cuma modal YouTube. Nge-vlog. Hi guys. Kita kan lagi di unboxing-unboxing gitu. Iya unboxing-unboxing gitu. Seperti itu kan. Tapi itu sebenarnya kurang baik banget. Yang perlu kita tanamkan yaitu tadi. Kita jangan mudah terpengaruh. It's okay kita mengikuti perkembangan zaman. Tetapi tetap kita harus punya pendirian. Aku itu mampunya di sini. Jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak kita bisa. Nasi gorengnya sopong. Wila terima di ngotuk wama ya. Nah seperti itu. Makanya terkadang itu tadi. Saya pun juga ada mungkin ada postingan baju-baju bagus. Ih bagus. Pengen kayak itu loh ukhti-ukhti itu gitu kan. Tapi percayalah pada kemampuan kita. Jangan terlalu memaksakan gitu. Kalau emang tidak mampu yaudah kita pelan-pelan gitu. Jopenginan lah di uangnya. Jopenginan lah pokoknya. Nggak grusa-grusu aja. Oh jopengrusu gitu. Namun ya sih. Kalau aku pengalaman pribadi ya. Yang ikut ini sih. Si quote 100 juta 25 tahun itu kan. Bikin aku tuh nggak pede banget gitu kan. Terus lihat selebgram. Lihat influencer gitu. Ya ampun enak bener ya. Tinggal bukain kotak dibayarin 20 juta. Sampai jam 1 malam gitu. Cuman dibayar UMR sedih gitu kan. Curhat ya nih. Curhat emang gitu kan. Cuman aku pikir ya emang orang prosesnya beda-beda kan. Bener banget. Biasanya main gitu kan. Starting pointnya beda-beda gitu kan. Dan emang klise sih tapi rejeki orang tuh kan beda-beda. Iya bener banget. Rejeki orang tuh beda-beda. Yang penting kita tetap usaha aja gitu kan. Usaha istikomah itu tadi. Berusaha dengan baik. Dan selalu itu tadi mengenali diri sendiri. Diri itu paling penting. Soalnya kalau menurut aku kalau gak kenal diri sendiri itu gampang terpengaruh. Gampang terpengaruh. Dan akhirnya gak macu-macu. Iya. Bener banget. Gak optimal kalau gak tau seluk-buluk diri sendiri gitu. Jadi kuncinya emang itu sih. Ketahui lah dirimu sendiri gitu kan. Ya gitu. Terus kalau. Kalau Mas Yenky sama Mbak Sri tuh gimana sih pengalaman pribadi itu mengetahui diri sendiri tuh bagaimana gitu. Mengenali diri sendiri itu kan temen-temen pada bingung tuh. Mengenali diri sendiri. King Jopie. Neng Kocok. Siapa kamu? Gak mungkin gak? Aduh itu mah dikira. Kok gak banget ya? Gak mungkin dong. Ada tips dan trik gak sih gitu. Mengenali diri sendiri atau prosesnya pengalamannya Mas Yenky sama Mbak Sri itu gimana dulu? Siapa dulu nih? Boleh. Tadi kan aku sekarang ngomong dulu. Boleh lah. Kalau dari saya sendiri memang saya ingat-ingat sih. Saya tuh sejak kecil tuh sukanya apa sih gitu. Kemudian juga nanya. Saya nanya sama ibu saya. Saya nanya sama bapak saya. Ini juga saya terapkan pas saya mau masuk kuliah gitu. Karena saya gak kuliah itu nanti akan menentukan saya gitu. Jadi saya harus nyaman nih disini. Terus saya nanya. Terus ibu saya jawab. Kamu dulu itu tuh sukanya naik panggung. Nyekel mik gitu katanya. Pantet banget ya disini. Iya itu ibu saya. Kemudian saya nanya sama kakek saya. Saya dulu pas kecil sukanya apa? Pokoknya kamu suka didongengin. Terus sukanya dinyanyiin. Sukanya di pokoknya yang sastra-sastra gitu lah. Dan lain sebagainya. Kemudian. Pantes banget ya. Setelah saya mulai SMP. Oh iya. Saya kok lebih suka disini ya. Lebih suka di mungkin di ngomong di depan banyak orang. Cerita sama orang. Diskusi sama orang. Seperti itu. Ternyata memang benar ketika saya mulai. Sekarang ya sekarang. Berarti saya sudah kenal. Oh saya itu memang lebih cenderung di public speaking. Mungkin kalau di kecerdasan itu namanya kecerdasan interpersonal. Berhubungan dengan orang lain gitu. Dan setelah saya tes memang benar sekali. Kecerdasan interpersonal saya itu di nomor satu. Sedangkan matematisnya nomor delapan. Wah luar biasa. Berarti udah tepat ya. Udah tepat. Gak analisis diri sendiri. Gak analisis diri sendiri. Dan kecerdasan nomor dua. Linguistik. Bahasa. Mantas. Terus yang nomor tiga. Musikalisasi. Musikalis. Apa sih? Musikalis apa ya? Itu pokoknya yang musik-musik itu. Yang senang nyanyi. Yaudah jadinya wes. Senangannya ngomong. Cerewet. Di atas panggung. Yaudah. Cocok. Ya tapi memang itu diri saya gitu. Saya tidak bisa. Saya seperti mungkin. Mau ngikut-ngikut yang lain. Gak bisa. Kan udah dari diri kita sendiri. Udah dari diri saya sendiri. Ya itu bagus mbak. Kawan bajennya. Kawan bajennya ya. Jadi itu. Kamu itu pinter. Kamu itu berbakat. Di bidang kamu sendiri. Bukan di bidangnya orang lain. Ini betul banget. Seperti itu sih. Itu pengalaman pribadi saya. Kalau mas Anggi. Kalau aku sendiri sih. Memang dari. Apa ya. Dari istilahnya. Bisa mengenali diriku itu dari SMP mbak. Jadi SMP itu. Aku itu. Skillnya apa. Jadi aku lebih suka ternyata. Memasak. Terus di perikanan. Kayak gitu. Jadi aku lebih sekarang. Fokusnya juga di entrepreneur mbak. Jadi aku dari dulu SMP itu udah. Apa ya namanya. Istilahnya. Berjualan. Kayak gitu. Berjualan. Jadi memang. Tadi kita pokoknya. Harus. Dari proses diri kita sendiri. Jangan ngikut orang lain. Karena beda-beda tadi. Kalau aku harus. Istilahnya ya. Banting tulang ya mbak. Nah. Karena aku. Punya prinsip. Jadi aku dari muda ini. Harus. Merencanakan diri aku. Untuk masa depan yang lebih baik. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Iya. Jadi harus diri sana kan mbak. Dari muda. Apalagi dari. Makanya aku melihat. Anak-anak sekarang ini kok. Apa ya namanya. Apalagi ada covid kayak gini ya. Istilahnya ada penurunan. Apa ya. Semangat motivasinya. Bener banget. Murang banget loh. Jadi gak. Apa ya. Istilahnya flat lah. Istilahnya gak ada. Pergerakan-pergerakan. Untuk anak-anak muda. Untuk istilahnya membangun lah. Membangun setidaknya. Untuk keluarga. Setidaknya untuk daerahnya. Kayak gitu tuh gak ada. Jadi ya flat aja kayak gitu. Sayang banget sih ya. Sayang banget. Padahal sebenernya. Covid ini tuh. Pasti walaupun covid seperti ini. Pasti ada peluangnya mbak. Ya tadi. Menggunakan Nitenini. Rokkenambai tadi tuh. Kita bisa tahu. Apa sih peluang-peluangnya. Kayak gitu. Galilah dari diri kita sendiri. Kayak gitu sih. Padahal covid ini sebenernya. Kesempatan yang bagus ya. Untuk menggali diri sendiri. Iya. Karena di rumah kan. Di rumah. Tapi terkadang disalahgunakan. Justru di rumah banyak rebahan. Sekerol sosmed. Itu sebenernya saya juga seperti itu sih. Cuma kita bisa menggunakan covid ini. Jadi kita. Kan nyari skill tuh gak harus. Itu ya. Gak harus kursus. Bener kan? Gak bisa dari berbagai. Bisa ketemu sama temen. Ngobrol di Youtube. Sharing-sharing gitu kan. Jadi akses tuh sebenernya sekarang banyak gitu kan. Cuma bagaimana. Kita mengelolanya sih. Ya kayak gitu. Bener. Kalau sebenernya ini usianya. Aduh ditanya usia belum ya. Bukan ya. Saya masih 17 tahun. Kalau aku 20an. Masih. Ya. Kalau aku 20an ya. Jangan ditanya berapa. 16 plus. Sebenernya ini. Masih remaja. Udah gak remaja. Masih masuk populasi usia produktif. Iya lah. Harus produktif. Iya. Usia produktif gitu kan. Kalau usia 25. 20an lah. 20an. Usia 20an itu kira-kira skill yang penting gitu. Apa sih yang bisa kalian pergunakan untuk selain bertahan hidup juga nyari kerja. Atau apa. Yang bermanfaat di dunia kerja dan juga di kehidupan kalian itu. Menurut kalian skill yang paling penting itu apa? Siapa sendiri? Saat ini ya mbak ya. Kalau saat di covid ini ya lebih ke teknologi sih. Maksudnya bener-bener kita mengasah. Misalnya belajar desain. Belajar istilahnya tentang teknologi. Jadi karena era seperti ini sekarang eranya digital semua. Jadi kita harus tapi kembali lagi di diri kita sendiri. Yang penting kalau dari saya ya. Kalau dari sekarang ini lebih ke teknologi. Tetapi kita kembali ke diri kita sendiri. Apa sih bakatnya? Apa sih dari hobi? Itu kembangkan aja. Insya Allah pasti akan ada jalan kayak gitu ya. Yang penting proses pertumbuhan kan berbeda-beda. Yang penting dijalani saja terus gitu. Jadi gak perlu melihat oh itu kok udah sukses cepat instan kayak gitu. Kita harus tetap berproses gitu. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Kayak gitu sih. Kalau dari saya ya. Selain itu bener banget yang dikatakan sama Sengki. Tapi selain itu menurut saya yang paling penting juga itu kemampuan berkomunikasi. Nah ini yang penting banget. Kamu punya produk bagus banget. Tapi kamu tidak bisa mempresentasikannya di depan orang-orang. Ya apa gunanya ya gak sih? Kamu punya usaha. Tapi kamu tidak cari pelanggan atau cari klien yang lain. Ya sama aja nanti gak bakalan berkembang. Cuma diam aja kita punya produk tetapi diam yang gak laku. Malah nanti justru kalah yang dengan produknya mungkin di bawahnya dia. Tetapi dia gencar promosi. Gencar memberitahu eh aku tuh punya ini gitu. Nah selain itu juga kemampuan berkomunikasi itu untuk mencari relasi. Kemudian untuk membuat kita menjadi banyak teman. Dan kemampuan berkomunikasi juga tidak hanya digunakan dalam hal itu. Tetapi juga digunakan dengan sesama teman. Sesama keluarga. Karena itu penting banget. Kalau seumpama kita memang sibuk tetapi jangan sampai kita melupakan keluarga kita. Harus tetap ada komunikasi yang baik supaya nanti bisa berjalan dengan baik juga. Seperti itu. Tadi aku tuh sempat berpikiran bahwa relasi itu sama dengan rejeki mbak. Memang bener sekali ya. Relasi sama dengan rejeki. Good point. Poin yang bagus tuh. Relasi sama dengan rejeki. Jadi perbanyak relasi aja. Perbanyak relasi. Apalagi kita punya bisnis-bisnisnya. Kita gak tau kan rejekinya datang dari mana. Iya bener banget. Tiba-tiba mbak bener banget. Nanti tiba-tiba. Bener banget. Nanti rezeki itu oh ada dari kliennya. Dan itu juga udah dicantumnya dalam sebuah hadis Rasulullah ya. Bahkan dengan semakin banyak kita menjalin silaturahmi. Itu maka akan semakin menambah rezeki dan memanjangkan umur. Masya Allah. Wow hebatlah. Aku kayak buhaji aku ya. Mamah dede. Aduh. Mamah dede. Cuman gini kan ya. Kalo ada temen-temen tuh aku suka dapet curhat tuh. Aku nih orangnya tuh pemalu banget gitu kan. Malu banget. Jadi ada banyak temen yang sebenernya mereka itu skillnya banyak banget gitu kan. Skillnya mereka ada yang bisa merajut. Macem-macem gitu. Cuman mereka tuh. Aku nih pemalu deh. Masa. Daganganku emang sebagus itu sih gitu kan. Terus. Aku gak bisa nih marketing gitu kan. Aku kurang pinter ngomong sama orang gitu kan. Ada saran gak sih buat temen-temen yang seperti itu. Yang maksudnya dia kurang berani mengambil first step tau kan. Masih malu-malu gitu kan. Masih gak yakin dengan dirinya sendiri. Masih berada di. Apa namanya. Posisi Wena-nya dia. BD-nya. Gitu kan. Karena dia merasa udah ini aja udah cukup gitu kan. Tapi temen-temen yang lain tuh mikir. Ya ampun kamu tuh punya bakat. Punya skill yang bagus banget gitu loh. Yang bisa kamu manfaatkan gitu kan. Ada saran gak buat temen-temen yang. Apalagi pengen. Taking the next step. Tapi gak yakin gitu kan. Yang malu. Yang masih yang gitu-gitu. Ada gak saran dari. Siapa dulu nih? Kalau dari aku sendiri. Sebenarnya. Tadi kan kurangnya apa ya namanya. Karena dia masih malu-malu. Sebenarnya bisa ya. Kayak speaking itu bisa dilatih ya Sri. Dulu aku itu ya mbak. Ini pengalaman hidupku. Aku itu juga malu. Jadi introvert ya. Jadi aku itu pendiam. Kayak gitu loh. Terus. Pendiam. Iya lah. Yakin gue. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Pendiam di depan mbaknya. Kalau di depan saya enggak. Dulu aku. Dulu aku diam. Jadi. Semenjak. Masuk SMK ya. SMK itu. Nah aku mulai nih. Menggali. Mengikuti organisasi-organisasi. Nah dari organisasi-organisasi. Tetapi. Kita harus milih juga organisasi itu. Yang benar-benar. Ada manfaat. Buat diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi gak asal ngikut organisasi A, B, C, D, D. Malah. Apa ya istilahnya. Istilahnya kalau saya sendiri ya. Mau bonggok waktu. Kalau bisa memilih organisasi itu. Benar-benar. Istilahnya. Yang cocok lah buat kita. Untuk kedepan kita juga. Kayak gitu. Jadi. Kalau banyak organisasi. Saya cuma wira-wiri. Itu kan istilahnya. Gak ada manfaatnya. Sibuk doang. Tapi gak produktif. Nah itu mulai dari organisasi itu bisa dilatih. Bisa. Apa ya. Kumpul-kumpul. Seperti ini kan bisa lah. Nanti. Membangun. Apa ya. Komunikasi. Kayak gitu. Bisa dilatih sih mbak. Kayak gitu. Jadi. Gak usah malu-malu. Kayak gitu. Jadi. Pokoknya. Tetap. Semangat. Kayak gitu. Kalau dari saya ya. Saya setuju banget. Dengan yang di. Katakan Mas Ingi. Tapi saya punya pendapat yang lain. Tuhan itu menciptakan berbagai kecerdasan. Dan menciptakan seseorang itu dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Supaya apa. Supaya bisa saling membutuhkan. Saling menguntungkan. Kan kita manusia itu sebagai makhluk sosial nih ya. Jadi kita pasti membutuhkan orang lain. Pasti membutuhkan bantuan dari teman kita. Contohnya seperti itu. Contohnya nih. Mas Ingi jago masak. Makanannya enak. Pengen buka catering. Tapi. Mas Ingi mungkin belum mempunyai skill public speaking yang baik. Nah mas Ingi bisa nih. Mungkin minta tolong kepada temannya mas Ingi. Yang mempunyai skill public speaking. Jadi yang punya skill public speaking. Dia bisa mengembangkan diri. Dengan cara mempromosikan makanannya mas Ingi. Mas Ingi juga dapat untung. Karena makanannya dipromosikan. Sama-sama untung mbak Tia. Jadi simbiosis mutualisme. Gitu ya. Makannya seperti itu. Itu bagus banget sih mbak. Karena kita tidak bisa memaksakan ya. Namanya juga bakat. Kemampuan itu. Contohnya aku nih. Apa ya. Saya gak suka di matematika. Atau saya tidak suka. Di. Ngitung-ngitung intinya. Terus saya paksakan. Saya harus belajar. It's okay. Itu bisa. Tetapi hasilnya. Tidak akan maksimal. Gitu. Saya tidak akan. Saya tidak akan mampu. Menyamai orang-orang. Yang dia memang mempunyai bakat. Di bidang itu. Gitu. Seperti itu. Jadi apalagi tadi. Yang dikatakan Mas Sengki. Dia. Gak usah malu-malu kita. Public speaking itu bisa dilatih. Sama. Bener banget itu bisa dilatih. Tetapi. Mungkin hasilnya pun. Kurang maksimal ya. Kayak gitu. Jadi. Carilah bantuan teman-teman. Bener banget. Yang bisa mendukung dirimu. Kamu tuh gak sendirian loh. Iya. Kamu punya teman. Makanya tadi kembali lagi. Betapa pentingnya relasi. Iya. Gitu. Jadi kalau Mas Sengki. Tadi resepnya adalah. Berani aja gitu kan. Yang ikut organisasi. Berarti intinya. Lingkarilah dirimu dengan orang-orang yang lebih positif. Bener banget. Sebenernya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Carilah relasi yang positif. Jadi. Kumpulkan orang-orang baik di sekitarmu. Iya. Kamu akan mendapatkan hasil-hasil pengaruh positif juga. Dari orang-orang baik kan. Iya. Bener banget. Itu saran yang bagus banget tuh. Soalnya kan sekarang teman-teman tuh. Karena asal main sosmed. Gitu kan. Mereka cuma asal ngumpulin teman aja. Iya. Ini ya. Lomba-lomba membanyakin followers. Ah. Lomba-lomba membanyakin followers. Itu kan. Padahal tuh sebenernya gak. Unfaedah banget. Iya. Bener banget. Kayak gitu tuh. Bukannya pilih-pilih teman. Cuman kita ya. Apa gunanya gitu kan. Kalau gak ada. Kalau tidak ada simbiosis mutualisme. Tidak saling menguntungkan. Tidak saling membangun. Apalagi jangan sampai kita jadi. Ini ya. Simbiosis parasitisme. Kita yang mogi. Itu penting banget tuh. Banyak banget yang terjebak. Toxic relationship kayak gitu. Bener banget. Toxic relationship gak cuman masalah pacaran. Tapi juga pertemanan tuh banyak. Malah lebih ini. Lebih apa ya. Lebih. Lebih. Banyak-banyak relasi dan temen yang positif. Pokoknya social benefit. Kalau temen-temennya. Usaha ayolah ajak temen-temen yang lain kayak gitu. Jadi lebih apa ya. Punya greget. Dan bisa menghidupkan juga mbak. Jadi nanti gak cuma kita yang sukses. Tetapi temen-temen kita juga ikut sukses kayak gitu. Bareng-bareng lah berjuang. Kalau masa gini kan aku denger. Tadi cerita entrepreneur ya gitu kan. Lagi berusaha. Sekarang lagi berusaha apa sih mas? Ya aku ada sih mbak. Sedikit namanya static group. static group itu lebih ke training development. Terus catering. Dan ini. Jual produk-produk kayak UMKM di Yogyakarta. Kayak gitu. Oh gitu. Ya. Terus jatuh bangunnya pengalamannya mas. Dimulai tahun berapa sih mas? Ini masih baru sih mbak. Karena banyak banget usaha-usaha aku yang istilahnya bangkrut juga ada. Kayak gitu. Oh wow. Gimana caranya untuk bangkit. Bangkit lagi mbak. Bangkit itu pros. Resepnya apa sih mas? Soalnya banyak itu yang sudah bangkit. Ya. Terus trauma enggak mah. Ya banyak uang yang dikeluarkan rugi enggak. Udah trauma gitu. Ada juga yang berpikiran kalau udah bangkrut. Wah bakatku enggak di sini nih. Ganti aja yang lain. Jadi jatuhnya buntah ganti. Jadi dia enggak punya komitmen dalam diri kita sendiri. Itu resepnya apa sih mas? Bisa setah jatuh bisa bangkit lagi. Karena aku menanamkan dari diriku sendiri ya. Pokoknya aku itu muda itu harus merencanakan. Merencanakan untuk masa depanku besok itu akan lebih baik. Kayak gitu sih mbak. Jadi lebih. Jadi dari muda ini aku merencanakan. Jadi aku tetap punya semangat kayak gitu mbak. Punya semangat untuk tumbuh. Tetap bangkit. Walaupun aku udah bangkrut. Misalnya aku kemarin jual sayur ini kan pengen kayak gitu mbak. Yang sayur b***** kayak gitu. Oh sayur b*****. Jadi apa namanya. Udah mengeluarkan uang banyak kayak gitu. Tetapi tidak sesuai dengan apa ya. Kayak gitu akhirnya. Tapi masih sistemnya juga masih sih. Jadi lebih apa ya. Sekarang aku ya tadi buka yang tadi mbak. Ada catering. Juru-juru baru gitu. Pokoknya ya tadi mbak harus dari diri kita. Merencanakan dari sekarang. Anak muda harus merencanakan diri kita dari sekarang. Untuk tumbuh istilahnya. Untuk istilahnya hari tua besok tuh. Biar gak susah gitu ya. Gak susah kayak gitu sih mbak. Dan gak nyusahin. Dan gak nyusahin orang lain. Bener. Itu sih. Biar gak susah diri sendiri dan nyusahin orang lain. Itu ya ampun. Penajaran banget deh. Pokoknya menanamkan diri kita komitmen yang tinggi. Kayak gitu mbak. Komitmen. Pokoknya kalau mau membangun sebuah usaha itu harus komitmen. Jadi istilahnya gunta ganti. Ojo gunta ganti ya coba per. Ini usaha banget. Gimana sih biar gak bapernya ampun. Aku jatah bisa. Karena kalau ada banyak terpaan mbak. Apalagi seorang pengusaha itu terpaannya dari mana-mana. Jadi kalau baper tuh ya wis lah maksudnya. Kita jalani lah. Itu kan sebuah proses dalam diri kita sendiri. Apalagi kalau produk kita tuh dikritik orang gitu ya. Ampun. Ditolak gitu rasanya tuh sakit hati banget gitu kan. Iya iyalah produk kayak gini aja. Kita kelihatin kita udah mencurahkan aja hidup darah keringat dan air mata gitu. Buat ini terus dikritik orang. Apaan sih ini cuma begini doang gitu kan. Tetep bangkit kayak gitu mbak. Ini aku ada sharing temen juga nih mbak. Dia itu cuma dari covid ini kan usahanya baru ya. Dia itu jual gelang. Jual gelang apa ya. Kain kayak gitu kan. Jadi jual gelang kain. Baru pas masa pandemi dia. Karena kegabutannya dia ya mbak ya. Kegabutannya. Gabutnya. Tapi produktif ya kan. Jadi buat apa ya namanya. Buat gelang tuh. Nah habis itu dia mencoba memasarkan produknya di Isai Outlet di Sinarta. Social media e-commerce itu. Alhamdulillah sampai sekarang laris mbak. Terus dia ya itu barusan-barusan baru berapa bulan kemarin nuruni mobil ya itu. Tapi ya memang semua proses itu. Langsung ke mobil guys. Jadi berbeda-beda. Yang penting tetap kita punya komitmen aja sih. Komitmen dari diri kita sendiri. Komitmen tuh gak cuma sama pasangan ya. Badar banget. Kalau kamu gak bisa komitmen terhadap diri sendiri gimana? Kamu komitmen sama orang lain. Iya. Komitmen sama orang lain yang diajak komitmen aja belum ada. Surhat ya mbak sambil saya yang biasa lah. Apa-apa. Terus dikit. Curcal, curcal. Terus berbes milih. Berbes milihnya ngomah ya. Gitu. Terus kalau mbak Sri ini resepnya bisa. Bangkit lagi setelah jatuh gitu. Mesti kan dalam hidup, dalam proses kuliah, kuliah, mengejar cita-cita. Itu kan mesti jatuh bangun kan. Iya bener banget. Mungkin mulus-mulus aja gitu kan. Kalau mbak Sri pengalamannya gimana nih? Luar biasa banget sih. Ini pengalaman ya. Saya tuh pernah ngemsi. Jadi di depan-depan orang-orang ngemsi. Ada loh yang dia nulis di buku kayak gitu terus dengan kata-kata yang tidak baik. Itu diangkat gini seriusan. Saya langsung madek, mak teratap, macegagi. Aduh, kayak saya ngerasa padahal saya juga dari awal gak melakukan kesalahan gitu ya. Kalau semuanya dibilang gak sesuai dengan. Sesuai dengan. Tapi mungkin karena ya namanya kita itu mau ngapain pun pasti ada aja orang yang gak suka itu pasti ada gitu. Haters will be hate gitu kan. Mesti ada hatersnya lah. Pasti itu. Kalau dari saya yang pertama kita yakin bahwa semua itu ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita tidak akan lepas dari yang namanya cobaan dan ujian. Dan kita harus yakin bahwa kita itu gak sendiri. Sekalipun orang-orang semuanya meninggalkan kita. Masih ada yang selalu ada di dalam hati kita yang kehadirannya melebihi siapapun. Tuhan. Oh itu. Pokoknya, aduh, itu gak boleh lepas dari itu ya. Jadi gak melupakan. Gak melupakan. Jadi tadi kita ngomongin yang macam-macam itu. Tapi itu gak akan bisa. Kalau kita gak yakin bahwa. Bener banget. Kamu entrepreneur, kamu sukses. Tapi kamu lupa sama Tuhanmu, Wak. Bahaya banget. Jangan sampai bahaya banget gitu. Bener-bener. Nah ini yang terakhir ingin disampaikan buat teman-teman di pemirsa dan pendengar. Apa nih? Closing statement cerita nih. Closing statement cerita nih. Waduh. Pesen buat teman-teman gitu kan. Yang cetara membahana gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih, buat teman-teman di DIY ya khususnya ini. Apa lebih teman-teman tadi, kalau yang penting bakatnya apa, hobinya apa itu dikembangkan kayak gitu. Jadi istilahnya syukuri diri kalian sendiri ya. Jangan sampai kalian istilahnya meniru-niru kayak apa ya namanya, proses orang lain kayak gitu. Yang penting syukuri, ikuti alur prosesnya kayak gitu. Dan kalau mau membuat suatu usaha harus punya komitmen. Komitmen di dalam diri kita sih. Istilahnya kalau yang tadi saya katakan, kita seorang pemuda. Istilahnya remaja ya, pemuda harus merencanakan diri kita dari sekarang. Untuk masa depan yang lebih baik kayak gitu. Yang tadi mbaknya apa ya istilahnya. Tuwone Benra Krakosoni. Krakosoni. Iya luar biasa. Berarti tadi komitmen, syukuri diri sendiri itu paling penting. Syukuri diri sendiri. Banyak-banyak bersyukur. Relasi juga mbak ya tadi. Membuka relasi dan proses orang itu selalu beda-beda. Beda-beda. Kalau dari saya, buat teman-teman remaja dan semua pendekar yang ada di seluruh Yogyakarta. Kalian itu hebat, kalian punya sesuatu yang itu sesuai dengan diri kalian sendiri. Kalian tidak perlu menjadi orang lain karena kalian hebat sesuai dengan versi kalian sendiri. See you. Udah siap. Aduh, jadi logis saya. Ini sebelum kita mengakhiri obrolan. Aku sedih deh ini harus berakhir cepat. Cepat banget ya. Apa-apa kita mainnya masih ya? Ya ampun, tidak benar deh. Ya ampun. Kita masih ada game nih. Jadi kita akan mengakhiri dengan bersenang-senang gitu kan. Oke. Apa lagi istri? Ini dipotok ya? Cie. Jadi di game ini saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian berdua sebanyak lima pertanyaan gitu kan. Ada hadiah nggak ini? Hadiah yang doa dari saya. Masya Allah. Itu lebih penting. Lebih kuat ya. Apalagi doanya orang. Maksudnya iya kan yang lebih tua dari kita gitu. Lebih berpengalaman tadi. Lebih berpengalaman. Nanti aku akan memberi kalian lima pertanyaan. Terus dari pertanyaan tersebut siapa di antara kalian yang sesuai dengan kalian dan kenapa sambil itu? Angkat tangan ya. Tunjuk-tunjuk. Tak gerok ini ya kan? Kenapa? Menunjuk saya cuy. Alah, alah, alah. Siapa yang paling cocok dengan pertanyaan tersebut gitu kan? Baik. Acong-acong terus tuh. Ini pertanyaan yang pertama adalah siapa yang paling gampang bosen? Kamu? Iya. Dirimu? Enggak sih mbak. Aku lebih apa ya istilahnya. Kalau bosen tuh enggak. Pokoknya aku harus produktif sih. Hidupku harus produktif terus-terusan kayak gitu. Kenapa kamu yakin kamu paling gampang bosen? Karena saya enggak bisa. Diem aja enggak bisa. Jadi memang ketika mengerjakan sesuatu ini, ya gampang bosennya tuh bukan terus tak tinggalkan tuh enggak. Tetapi gampang bosennya tuh saya enggak bisa. Dijeda dulu gitu kan? Iya, harus dijeda dulu. Dan saya enggak bisa kalau mengerjakan sesuatu tuh, saya diem aja mungkin di meja terus suarian gitu. Enggak bisa. Harus sambil jalan-jalan. Atau sambil ngeliat apa gitu. Jadi itu sih bosen versi saya. Bosennya positif mbak Bati. Kalian diantara kalian siapa? Yang multitasker. Apa? Multitasker. Multitasker itu kerja sambil ini, sambil sana, sambil nyambil-nyambil itu. Nah, kak. Aku sayang aja mbak. Jadi apa namanya? Kalau apalagi seorang rumah saya tuh, ya saya entrepreneur lah. Jadi, harus punya... Aku pengusaha. Iya, iya. Oh my God. Usaha kecil itu pengusaha loh. Iya, iya. Istilahnya harus mempunyai pikiran bercabang-cabang. Harus bisa memikirkan, enggak bisa kita cuma satu to. Kalau satu to itu enggak berkembang. Kita prinsip orang Cina buka jaga. Jadi, istilahnya, usaha A, B, C, dan. Yang mana yang istilahnya nanti lagi naik, lagi turun. Jadi kita harus bisa... Punya plan banyak. Iya, plan. Tapi ya, menjalankan semuanya mbak. Mbak kayak gitu sih. Itu orang musnah kayak gitu. Betul, betul. Setuju. Ini pertanyaan kedua adalah? Oke. Itu baru... Oke. Udah berapa ya tadi ya? Tadi itu pertanyaan tanggalan dari mbaknya sendiri. Aduh. Sebenarnya aku penasaran sama kalian. Oke, oke, oke. Siapa yang sering... Nanti abis ini kita makan. Makan-makan ya. Gue berbanyak ya. Siapa yang sering berempati sama orang sekitar? Si... Sama masnya juga aku berempati. Ya, ya, ya. Kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri ya, apa namanya, lebih kalau misalnya bisnis itu lebih ke... ...sosial benefit. Kayak gitu. Jadi enggak... Sosial Prenior berarti ya? Jadi bisnis untuk sekitar, kayak gitu. Di samping itu juga kita sering melakukan pengabdian-pengabdian juga mbak. Jadi lebih ke masyarakat-masyarakat. Penting itu. Penting. Soalnya sekarang kan... Ya tadi untuk relasi juga mbak. Jadi sekarang kan orangnya kalau mikir bisnis itu cuma cuan-cuan. Iya. Untuk dirinya sendiri, kayak gitu. Untuk dirinya sendiri, kayak gitu. Padahal itu sebenarnya... ...dengan berbisnis pun kita bisa membantu banyak orang gitu kan. Iya. Kalau kita mikirnya kayak gitu, kita enjoy banget kan. Bener banget, bener banget. Itu gitu. Rasanya tuh we've done something good gitu kan. Bener. Kalau Masri, kenapa yakin dirimu sangat berempati dengan orang? Iya. Karena saya tidak bisa melihat orang kesesahan. Ya jadi tuh kayak terkadang bahkan saya... Uh, banget sih. Jadi kadang kalau saya di jalan, di jalan tuh menurut saya itu adalah salah satu momen yang paling pas buat saya ...mesyukuri semua nikmati diberikan momen kepada dia. Oh bener. Saya melihat, pernah saya melihat ada polisi itu. Tapi saya melihat juga ada penjual koran. Ada anak kecil. Ya Allah, kalau dulunya saya seperti itu gitu kan. Istilahnya, makanya saya gak bisa banget ya orang susah gitu. Dan ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, mungkin ya hanya sedikit memberikan senyuman. Atau mungkin membeli korannya aja. Itu sejatinya kita... Mendoakan, Mbak. Sejatinya kita memberi kebahagiaan terhadap kita sendiri. Pertanyaan ketiga nih. Siapa yang paling impulsif? Impulsif tau gak impulsif? Apa itu, Mbak? Yang impulsif itu yang kalau mengambil keputusan itu gak usah dibikir lama-lama gitu loh. Jadi langsung gak usah dibikir sampai seribu kali. Pokoknya kalau pengen, ya pengen gitu. Diakati, diakati. Ini aku netral ya gini. Masih apa ya namanya? Apa? Masih kadang gak bisa. Memang harus dipertimbangkan bener-bener sih, Mbak. Oh berarti dirimu bukan impulsif? Iya, bukan. Jadi aku gak ini gini ya. Kalau saya tergantung situasi dan koning. Iya. Si kon, tergantung pun. Iya, bener. Tergantung pun dan tergantung duit kelihatannya. Kalau sob tuh kalau udah duit langsung spread, spread, spread. Cek out, cek out, cek out. Baru gue tak ya. Enak aja enggak lah. Ini tergantung sih kalau saya tergantung situasi kondisi. Ada beberapa saat dimana saya, Aduh ini harus gimana nih? Mungkin di situasi-situasi yang bener-bener urgent banget. Itu harus segera mungkin memberikan keputusan atau membuat keputusan. Kalau lama-lama ya nanti bakalan ini gak jalan. Gak ramung-rampung. Gak ramung-rampung kemalangan. Kalau diriku sendiri sih ini terlalu sih Mbak. Jadi ya si kon tadi bener. Jadi kalau laki mood terus ya istilahnya, apa sih yang kalau itu urgent ya kita harus ambil keputusan kayak si kon tadi Mbak. Gantung si kon. Lalu, nah ini siapa yang lebih punya banyak ide diantara kalian? Yang idenya banyak. Yang kalau tidur itu langsung tiba-tiba idenya tung-tung-tung gitu. Nah aku sih kalau aku idenya itu ya biasanya pas jam-jam tertentu lah istilahnya. Pas mandi terus pas jam-jam. Pas nangkram di toilet. Pas tidur kayak gitu sih Mbak. Habis sholat. Masya Allah. Ada ide istilahnya ide apa ya. Aku punya ini kayak peluang kayak gitu. Jadi kita tangkap kayak gitu sih. Kalau saya tidak. Saya idenya harus dipantik. Oh gitu. Iya. Jadi ketika saya. Contohnya saya menulis puisi nih gitu kan. Karena saya di PBS ya bahasa. Oh iya. Saya menulis puisi. Saya gak bisa idenya langsung celing-celing. Saya harus pergi kemana gitu. Atau mungkin saya udahlah nanti aja idenya gitu. Jadi nanti mungkin ketemu orang. Oh iya nih. Baru nih dapet ide gitu. Jadi kalau saya harus dipantik dulu. Aku tuh diuncali reddress. Oh aku tuh diuncali. Ben kuanas. Kobong. Kobong. Barulah keluar itu idenya gitu. Biar. Biar. Dan saya juga orangnya tuh bukan konseptor. Oh gitu. Iya. Saya lebih ke eksekutor gitu. Jadi kalau suruh mikir ide. Bingung lah. Mus manut baik aku. Teman nih. Itu ini saya juga. Sebenernya kayak gitu. Saya dikena jebakan Batman sih sebenernya nih sama teman-teman. Tapi aku bahagia kok. Iya. Itu. Lalu nih pertanyaan terakhir nih. Wih terakhir guys. Siapa yang paling punya banyak teman? Aduh. Insya Allah. Insya Allah deh. Insya Allah kayak gitu. Insya Allah aja ya. Insya Allah. Orang ngerti. Teman ini tenangan nomor aja dong. Bismillah. Bismillah. Bismillah gitu. Paling banyak teman dari mana nih? Kalau aku sih dari kampus sih mbak. Dari kampus ya. Dari kampus kayak gitu. Sama teman-teman dulu pas aku kerja kayak gitu sih. Jadi tapi yang lebih banyak di kampus kayak gitu sih. Ya keliatannya kampus tuh tempat mencari teman yang. Ya karena mereka tuh. Teman hidup juga ya. Ya. Berbagai penjuru. Manci. Pastri. Ya. Ya biasa lah. Saya mancing banget sih ya. Ya. Gitu. Kalau saya juga sama sih sebenarnya teman kampus. Tetapi saya. Saya punya prinsip. Saya mau berteman dengan siapapun. Tetapi ketika saya mencari sahabat. Atau mencari partner. Gak hanya partner hidup ya. Tetapi mungkin partner usaha. Partner yang lain. Saya harus cari yang bener-bener. Sefrekuensi. Yang bener-bener bisa. Diajak kerjasama. Artinya seperti itu sih. Bener-bener penting tuh. Soalnya kalo punya teman gak sefrekuensi itu. Angel. Angel. Angel Wes. Angel Wes. Angel. Bener banget itu. Angel Wes. Pokoknya harus satu frekuensi. Harus satu frekuensi sih. Soalnya kalo gak satu frekuensi itu susah banget. Nanti kalo mau ngobrolin. Mau diskusiin masalah hidup gitu. Udah beda prinsip-prinsip. Iya bener banget. Akhirnya kayak gak nyambung ya. Akhirnya gak nyambung gitu kan. Bener-bener. Melaku dewe-dwe. Kue nganan aku ngiri. Iya. Ngaral aku ngalor ngarung gue gitu. Iya aku kok gitu lagi. Aku yoyong. Hati-hati di jalan ya. Luka diusir. Betul. Kan kita nubu adi ya. Jadi kelihatannya sudah dikode nih. Kalau mas produser. Tadi aku sudah dipandangi dengan penuh arti. Aku mas. Aku jadi grogi loh. Gitu kan. Jadi salah sangka. Mas produsernya tambah ganteng deh kalau gitu. Kalau gitu ya. Apalagi kalau nambahin waktu. Enggak dong. Dipandangi dengan mas produser. Dengan penuh arti. Sorry to say. Kita harus mengakhiri obrolan. Sia mbak. Terima kasih banget ya. Kita mengundang di sini ya. Bener banget. Alhamdulillah banget. Kapan-kapan mengundang kita lagi gitu ya kan. Untuk sharing diskusi. Ini membahas tentang perkembangan saat ini ya mbak. Tentang remaja-remaja saat ini. Thank you banget. Sudah hadir di sini. Terima kasih banget. Oke. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Dan cita-cita kalian. Dengan studinya. Amin. Terus jaga kesehatan. Siap. Selalu patuhi prokes. Jaga jarak. Pakai masker. Dan rajin cuci tangan. Terima kasih sudah hadir. Dan. Bye. Bye. Terima kasih. Bye.